Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello, my lovely students. This is first time we meet in English class. Before we start in material teaching, I want to introduce myself. I am Miss Suci Lukitorini. For one years, we will teaching and learning English together. Hope we can to be good team. Alright, my student. How are you? Hope you and your family in good condition. Actually, we still in online class because pandemic isn't yet over. And don't forget, always do healthy life. Oke, anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian? Kalian bersama guru baru bahasa Inggris di kelas 6 ini? Saya, Ibu Suci Lukitorini. Dalam satu tahun ke depan, kita akan bersama-sama belajar bahasa Inggris. Ibu berharap kita akan menjadi tim yang solid, yang bekerja sama dengan baik, untuk mengumpulkan tugas, untuk belajar bersama, dan untuk diskusi bersama. Ya, anak-anakku sekalian, kodarullah kita masih di dalam masa pandemik. Tetap semangat untuk menuntut ilmu, tetap belajar dan berdoa, mudah-mudahan pandemik ini cepat selesai. Ya, ingat 3M yaitu apa? Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker kemana saja. Cukup ada di rumah saja, jangan kemana-mana, jaga diri baik-baik. Oke anak-anakku, kita akan belajar di lesson 1, yaitu My School. Kalian boleh buka buku kalian? Ya, kali ini kita akan belajar tentang Using Present Continuous Stand. Ya, apa itu Present Continuous Stand? Nanti akan kita bahas bersama-sama. Oke? Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang Present Continuous Stand. Apa itu Present Continuous Stand? Present Continuous Stand adalah kalimat yang menerangkan kegiatan yang sedang kita lakukan. Karena tema kita adalah My School di sekolah, maka kita akan membuat kalimat tentang kegiatan kita di sekolah. Contoh kalimat pertama adalah, Saya sedang belajar bahasa Inggris sekarang. Bagaimana bentuk dalam bahasa Inggrisnya? I am studying English now. Kalimat yang kedua, kamu sedang menyapu ruang kelas. Kalimat bahasa Inggrisnya adalah, You are sweeping the classroom. Kalimat ketiga, kita sedang berdiskusi sekarang. We are discussing at the moment. Ya, itu adalah kalimat dalam bentuk positive form. Artinya adalah, kalimat itu berupa kalimat aktif. Ya. Oke, kalimat yang kedua, kita akan belajar mengucapkan kegiatan yang tidak kita lakukan. Ya, tadi positive form, sekarang kita belajar tentang negative form. Contohnya adalah, Saya sedang tidak belajar bahasa Inggris sekarang. Bagaimana pengucapan dalam bahasa Inggris? I am not studying English now. Oke, kalimat yang kedua, Kamu sedang tidak menyapu ruang kelas. Ya. In English is, You are not sweeping the classroom. Perhatikan di sini, ya. Kita memakai not di sini, di belakangnya to be, ya. Nah, kita sedang, kalimat yang ketiga adalah, kita sedang tidak berdiskusi sekarang. We are not discussing at the moment. Ya. I'm not, disingkat, I'm not, bisa kalian singkat dengan I'm. I'm not. Ya. Kemudian, you are not, kalian bisa menyingkatnya dengan you aren't. We are not, kalian juga bisa menyingkat dengan we are. Ya. Oke, ini adalah kalimat dalam bentuk negatif. Ya, kita sampai di poin ketiga, yaitu, kita akan belajar tentang membuat kata tanya, tentang kegiatan apa yang kita lakukan. Kita masih memakai kalimat yang tadi, tetapi dalam bentuk interrogative form. Apa interrogative form? Interrogative form itu adalah kata tanya. Caranya bagaimana Bu membuatnya? mudah sekali. Kalian hanya perlu menggeser tubinya, ditaruh di depan, ya. Ibu yakin kalian sudah belajar di kelas 4-5, ya. Baik. Kita akan memakai kalimat yang tadi. You are studying English now. Kalau menjadi kalimat interrogative, akan dirubah menjadi, Are you studying English now? Jawabannya yes atau no. Ya. Kemudian kalimat yang kedua, Apakah kamu sedang menyapu ruang kelas? Gampang sekali kita rubah. Are you sweeping the classroom? Jangan lupa tanda tanya. Kalimat yang ketiga adalah, Apakah kita sedang berdiskusi sekarang? Are we discussing at the moment? Ya. Perhatikan bagaimana apa intonasi ibu ketika membaca kalimat tanya, ya. Dari rendah kemudian ke tinggi. Are we discussing at the moment? Ya. Jangan lupa juga memakai tanda tanya ketika kalian menulis atau writing. Nah, anak-anak. Sebelum ibu mulai pembelajaran tentang present continuous ten, Ibu akan ingatkan kembali tentang penggunaan subjek dan pasangannya dalam bentuk positif. Ya. Kalian masih ingat, I artinya adalah saya. Pasangannya adalah I am. Ya. Ada yang menyebutkan I am. Sama saja, ya. Sedangkan you, we, dan they itu penggunaan pasangannya. Atau kita sebut dengan to be adalah are. You are. We are. They are. Ya. Kemudian he dan she. Cara bacanya seperti huruf syak besar, ya. He and she itu menggunakan is. He is. She is. Ya. I ini disebut dengan subjek. Sedangkan am, I am, eh. Are, and is. Itu disebut dengan to be. Ya. Oke ya, anak-anak ya. Diingat ya. Oke. Kita sekarang membuat kalimat dalam bentuk negatif, ya. Kita lihat subjeknya. Subjeknya. Kemudian kita lihat pasangannya atau to be-nya. Ya, anak-anak ya. I. I'm not. Tambahkan not di sini. You are not. We are not. They are not. He is not. And she is not. I itu saya. You itu kamu atau anda. We itu kita. Sedangkan they adalah mereka. He itu dia laki-laki. Dan she adalah dia perempuan. Ingat ya, anak-anak ya. He and she itu memakai is. Ya. Nama kalian juga. Misalkan Barka. Berarti Barka is. Ya. Sekarang kita sampai di kalimat dalam bentuk kata tanya atau introgative. Ya. Pasangannya adalah I am. Nah. Pada penggunaan kalimat tanya atau introgative. To be itu kita taruh di depan. Ya. Kalau tadi I am. Nah. Tetapi kalau dalam bentuk introgative adalah to be-nya ditaruh di depan. Pasangannya ditaruh di depan. Am I bla 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 bla. Are you going to school? Misalkan seperti itu. Are we playing together? Are they reading book? Ya. Begitu juga dengan he is. Kita balik. Is he playing football? Ya. Is she listening the podcast English? Ya. Atau English podcast. Sama aja ya. Dan jangan lupa di dalam bentuk kalimat introgative ini selalu menggunakan tanda tanya di belakang kalimat. Ya. Nah. Kalian bisa melihat pada halaman 4 di buku paket kalian. Disitu ada form atau rumus tentang present continuous tense. Disitu ada yang positive form. Kemudian negative form. And introgative form. Ya. Disitu penyusunannya adalah subject. To be. Verb ditambah ing. And object. Nah. Subject kita sudah tahu yaitu. I, you, we, they, he, she. Nah. To be nya. Kalau I am. Kalau you, we, they itu are. Sedangkan he and she itu is. Nah. Disitu ada penggunaan verb plus ing. Apa itu bu? Verb plus ing itu? Verb itu kata kerja. Ya. Membaca, menulis, menonton, mendengarkan, tidur, jogging. Ya. Berlari. Tetapi verbnya ditambahkan dengan ing. Itu bedanya pada kalimat present continuous tense. Setelah itu kita bisa menggunakan obyek. Jadi hampir sama seperti SPOK. Subject, predikat, objek dan keterangan. Seperti itu ya anak-anak. Oke anak-anak. Kita sekarang belajar cara menyusun kalimat present continuous tense dalam bentuk kalimat positif. Ya. Perhatikan susunannya yaitu subject yang pertama yaitu I, you, we, they, he, she. Kemudian to be. I pasangannya am. You pasangannya are. We pasangannya are. They pasangannya are. She and he atau he and she pasangannya is. Ya. Nah. Kita bertemu dengan verb. Verb itu kata kerja tapi yang ditambah ing. Read menjadi reading. Watch menjadi watching. Play menjadi playing. Listen menjadi listening. Write menjadi writing. Speak menjadi speaking. Nah di belakangnya adalah objeknya yaitu kata yang ditunjukkan pada kalimat ini. Coba kita akan baca bersama-sama ya. I am reading book. Saya sedang membaca buku. Nah ini kan kalimat yang sedang kita lakukan. Ya itulah present continuous tense. You are watching badminton. Kamu sedang menonton badminton atau raket. Kalian bilang main raket gitu ya. We are playing football. Kita sedang bermain sepak bola. They are listening our teacher. Mereka sedang mendengarkan guru mereka. He is writing exercise. Dia sedang menulis latihan. She is speaking English. Dia sedang berbicara dalam bahasa Inggris. Oke anak-anak. Kita sampai di kalimat negatif. Saat ini kita akan belajar cara menyusun kalimat present continuous tense dalam bentuk kalimat negatif. Ya. Perhatikan susunannya nak. Yaitu subject. To be. Not. Verb. Ditambah ing. And object. Ya. Kita akan coba ya. Kalimat yang pertama tadi tanpa not. Sekarang kalimat yang kedua. Kita menggunakan not. Di mana ibu? Penggunaan not adalah setelah to be. Ya. I am not reading book. Saya sedang tidak membaca buku. Kalimat yang kedua adalah. You are not watching badminton. Kamu sedang tidak sedang menonton badminton atau tidak sedang menonton raket. We are not playing football. Kita sedang tidak bermain sepak bola. They are not listening our teacher. Mereka sedang tidak mendengarkan guru mereka. He is not writing exercise. Dia sedang tidak menulis latihan. And she is not speaking English. Dia sedang tidak bicara dalam bahasa Inggris. Sedangkan kalimat yang ketiga. Kita akan mencoba menyusun kalimat present continuous ten dalam bentuk interrogative. Ya. Interrogative form atau disebut juga dengan kata tanya. Oke. Susunannya perhatikan berbeda dengan yang pertama dan yang kedua. Apa yang membedakan? Subjeknya tidak di depan. Tetapi subjeknya berada di urutan kedua. Ya. Perhatikan ini. To be yang di depan. Kemudian baru subjek. Tadi kan I am reading book. Dan perhatikan di sini. Di paling belakang itu ada tanda tanya. Ya. Artinya adalah. Pada saat menggunakan kalimat interrogative. Kalian harus menggunakan tanda baca. Yaitu tanda tanya. Kita coba ya. Am I reading book? Perhatikan cara Ibu membaca intonasinya pun juga meninggi. Naik ya. Am I reading book? Apakah saya sedang membaca buku? Are you watching badminton? Apakah kamu sedang menonton badminton? Are we playing football? Apakah kamu sedang bermain sepak bola? Are they listening our teacher? Apakah mereka sedang mendengarkan guru mereka? Is he writing exercise? Apakah dia sedang menulis latihan? Is he speaking English? Tanda tanya. Apakah dia sedang berbicara dalam bahasa Inggris? Nah. Kalimat interrogative atau kalimat tanya. Mudah-mudahan kalian paham ya nak. Sekarang coba kita berlatih. Ya. Kalian buka di halaman 5 di buku paket kalian. Yaitu. Complete the sentence with present continuous form. Lengkapi kalimat di bawah ini. Atau lengkapi kalimat berikut dengan present continuous form. Ya. Dengan bentuk kalimat present continuous. Atau kegiatan yang sedang dilakukan. Nomor 1. I. To be nya apa nak? Nah. Kemudian arise ini artinya adalah menghapus. The white board. Artinya adalah menghapus papan tulis. Nah. Supaya menjadi kalimat present continuous ten. Ya. Arisenya ditambahkan apa? Arise ini foot. Arise ditambah ing. Menjadi apa nak? Menjadi I am arising the white board. Ya. Ya. Bisa ya. Kemudian. Yang kedua. Johnny titik titik. Take a bath right now. Johnny. Take itu. Artinya take a bath itu mandi. Right now itu sekarang. Coba kita isi bersama-sama. Johnny to be nya apa? Ya. Nama orang tadi ibu sebutkan. To be nya adalah is. Is. Berarti Johnny is. Take adalah verb. Berarti ditambahkan ing menjadi taking. Johnny is taking a bath right now. Good job. Oke. Number three. The brick layer is titik-titik repair the wall outside. Ya. The brick layer. The brick layer menggunakan to be apa? The brick layer itu menggunakan to be is. Ya. Kemudian verb nya apa? Verb nya adalah. Apa disitu? Repire. Ya. Repire artinya adalah memperbaiki. Ya. The wall outside. Yaitu dinding yang ada di luar. Apa the brick layer? The brick layer itu adalah tukang batu. Penggunaan to be nya apa? Penggunaan to be nya adalah is. The brick layer is repairing the wall outside. Oke. Number four. We titik-titik study English at the moment. Oke. Kita gunakan sekarang kalimat yang negatif. Coba ya. We are not studying English at the moment. Ya. Ya. Kemudian. Artinya apa? Kita sedang tidak belajar bahasa Inggris saat ini. Number five. Kita gunakan juga kalimat negatif. Yaitu. They are not eating fried rice in the dining room. Artinya adalah mereka sedang tidak makan nasi goreng di ruang makan. Oke. Ya. Cobalah kalian menggunakan diisi sendiri latihan di rumah ya. Untuk nomor enam, tujuh, delapan, sembilan, dan sepuluh. Ibu yakin kalian bisa ya. Oke student. Open your book in page five. Ya. Silahkan buka buku paket kalian di halaman lima. Ada perintah yaitu use the present continuous form of the verb in the book to complete the sentence. Then write the new sentence based on the giving pattern. Artinya adalah gunakanlah kata kerja dalam bentuk present continuous form yang ada di dalam kotak untuk membuat kalimat. Kemudian tulis kalimat baru berdasarkan rumus yang diberikan. Oke. Kita lihat nomor satu ya. Disitu sudah ada kata kerja yang ada di dalam kotak. Kata kerjanya adalah sing, water, bake, sell, and cheat ya. Sing artinya menyanyi. Water artinya air. Bake artinya memanggang. Sell artinya menjual. Cheat artinya adalah mencontek. Nah. Number one ya. Number one diminta dalam bentuk negatif. Berarti memakai apa kalau negatif? Not. Roman is not cheating on the exam. Berarti roman tidak mencontek di dalam ulangan. Yang berikutnya nomor satu. Itu diminta untuk membuat kata tanya atau interrogatif. Bagaimana caranya? Pindahkan to be yaitu is ke depannya roman. Is roman cheating on the exam? Apakah roman mencontek dalam ujian? Oke. Number two. Kalian disuruh mengisi tubinya saja. Maria. Titik-titik cookies in the kitchen. Ingat kalau untuk mengisi tubi kita harus tahu dulu. Maria perempuan apa laki-laki? Oh ternyata Maria adalah perempuan. Perempuan apa dalam bahasa Inggris? She. Apa tubinya? Is. Berarti Maria is cookies in the kitchen. Ya. Terus nomor dua. Kalian diminta untuk membuat kalimat negatif. Bagaimana caranya? Caranya adalah. Maria. Subjeknya. Is to be. Ditambah not di belakangnya. Menjadi. Maria is not cookies in the kitchen. Ya. Begitu ya. Seterusnya sampai dengan nomor lima. Silahkan kalau itu ditulis di buku paket kalian. Berikutnya pada halaman enam. Kalian diminta untuk membaca short dialog ya. Read the short dialog carefully. Practice them with your friend. Jadi kalian diminta untuk membaca dialog dengan hati-hati dan mempraktekannya dengan temanmu. Disitu ada dialog yaitu. Ada bapak guru ya. Bapak guru di dalam kelas bersama murid-murid. Bapak guru berkata. Oke kelas. Sit down please. David. Distribute the seats to the class please. Alright sir. Artinya adalah. Silahkan duduk anak-anak. Atau silahkan duduk kelas ya. Kelas itu artinya adalah anak-anak ya. David bagikan kertas-kertas ini ke kelas atau ke seluruh kelas. Baik pak. Kata David begitu. Nah ini adalah contoh dialog. Dialognya adalah kalimat perintah. Ya. Pak guru memerintahkan David. Ya David. Distribute the seat to the class please. Ya. Itu. Kemudian kalimat perintah berikutnya adalah pada gambar bawahnya. Ada ibu guru dan para siswa di dalam kelas. Beliau berkata. Ibu guru berkata. Close all your book class and do it your own. Artinya adalah tutup buku kalian dan kerjakan masing-masing. Kerjakan tugas kalian masing-masing. Ya. Itu adalah bentuk dari kata perintah. Karena hari ini kita akan belajar tentang kalimat perintah. Silahkan kalian lihat kalimat perintah yang pertama adalah di pada halaman tujuh ya. Comment. Comment itu kalimat perintah. To ask someone to do something for you, you can use expression of comment. Ya. Mintalah seseorang melakukan sesuatu untuk kalian. Kalian dapat menggunakan beberapa ekspresi kalimat perintah berikut ya. Tetapi sebelum kalian memberikan kalimat perintah, kalian harus tahu. Kalimat perintah itu menggunakan kata kerja. Nah, kata kerja di dalam bahasa Inggris adalah verb. Ya. Kemudian menggunakan objek. Objek itu bisa benda, bisa orang ya. Terus jangan lupa tambahkan kalimat please. Boleh enggak bu tidak ditambahkan kalimat please? Boleh. Tapi biasanya kalau untuk sopan santun, kita menggunakan kalimat please ya. Oke. Kalimat perintah yang pertama. Open the door please. Buka pintu. Erise the whiteboard please. Hapuslah papan tulis. Silent please. Tolong diam. Ya. Atau diamlah. Tolong diam atau diamlah. Wake up now. Bangun sekarang. Kemudian. Go inside the classroom. Masuklah ke dalam kelas. Help your friend. Bantu temanmu. Ya. Itu adalah contoh kalimat-kalimat perintah. Terus responding to comment. Bagaimana merespon kalimat perintah? Open the door please. Ketika ya. Buka pintu. Oke. Boleh. Alright. Alright. Artinya baiklah. Yes. Of course. Tentu saja. Oke. And sure. Artinya sama. Yaitu baiklah. Nah. Kalau misalkan kamu diminta temanmu. Help me. Help me. Atau help your friend please. Bantu temanmu itu. Tapi kamu sedang penuh tangannya. Maka kamu bisa jawab sorry. My hand are full. Maaf tanganku udah penuh nih. Mungkin bawa buku atau bawa tas ya. Terus. Atau kamu tidak bisa. Kamu bisa mengatakan sorry. I can't. Maaf saya tidak bisa. Ya. Begitu cara merespon kalimat perintah. Masih di halaman 7. Kalian diminta untuk mic dialog. From the clue sentence using expression of command. See the example below. Artinya adalah. Buatlah dialog dari kalimat petunjuk yang ada di sini. Dengan menggunakan expression kalimat perintah. Sekalian diminta untuk melihat contohnya di buku paket kalian halaman 7. Ya. Yang pertama adalah. Ada ibu dan anak sepertinya. It's very windy today. Close the window dear. Certainly mom. Thank you. You're welcome. Artinya adalah. Wah ini berangin sekali hari ini. Tolong tutup jendelanya nak. Baik ibu. Terima kasih. Sama-sama. You're welcome. Ya. Oke. Untuk kalimat pertama. Kalian diminta untuk membuat kalimat dengan clue nya. Dengan petunjuknya adalah. The table is very dirty. Ibu sudah menyusun untuk kalian. Silahkan kalian buat sendiri di rumah. Di buku tulis kalian ya. Boleh di gambar orangnya. Boleh memakai nama. Boleh juga memakai A atau B ya. Oke. The table is dirty. Clean up please. Ya. Tolong bersihkan. Alright mom. Baiklah ibu. Thank you. You're welcome. Nah ya. Itu adalah contoh percakapan kalimat perintah. Contoh kalimat yang kedua adalah. Ada dua anak. Laki-laki dan perempuan. Dia bilang. It's very dark in here. Turn on the lamp please. Ya. Itu kakak dan adik. Dia bilang. Disini terlalu gelap. Tolong nyalakan lampunya. Cluenya adalah. It's very dark in here. Disini sangat gelap. Kata dibilang. Maka ibu tambahkan kalimat. Turn on the lamp please. Nyalakan lampu. Tolong nyalakan lampu. Oke. Kata adiknya gitu. Kakaknya bilang. Thank you. Adiknya bilang. Sure. Baik. Nah untuk kalimat yang kedua. Eh ketiga. Itu ada. Anak beserta keluarganya ya. Mungkin itu sepertinya kakak dan neneknya. Atau ayah dan ibunya. Pakainya berkata. The picture haven't been colored yet. Ibu akan mengambil cluenya yang nomor tiga ya. The picture haven't been colored yet. Gambar ini belum diwarnai. Please you coloring. Silahkan kamu warnai. Nah anaknya menjawab. Cucunya menjawab. Alright grandpa. Terima kasih grandpa. Kata dia gitu ya. Ya kalimat. Contoh kalimat nomor empat. Cluenya adalah. The crossword puzzle is still empty. Teka teki silang ini masih kosong. Nah kita buat kalimatnya. Ada dua kakak adik lagi. Dia bilang ke adiknya. The crossword puzzle is still empty. Fill the blank please. Teka teki silang ini masih kosong. Silahkan kamu isi kotak yang kosong. Adiknya bilang. Oke. Thank you my brother. Adiknya bilang. Terima kasih kakakku. Oke. Nah itu contoh kalimat nomor empat. Contoh kalimat nomor lima adalah. Cluenya adalah. Petunjuknya adalah. The tables are too close. Nah disitu ada pak guru ya. Dia bilang mungkin sedang ulangan. Pak guru bilang. Meja ini terlalu dekat. The tables are too close. Please give me more space. Ya. Tolong beri jarak lagi. Ya. Please give more space. Nah yes sir. Kata dia. Ya baiklah pak. Nah itu adalah. Contoh dari beberapa kalimat perintah. Ya. Kalian boleh menyalinya di buku paket kalian. Untuk belajar. Supaya nanti ketika ulangan dan buku rutanya. Kalian bisa menjawabnya. That's all my students. Thank you to watching my video. Ya. Terima kasih sudah melihat video pembelajaran ibu. Mudah-mudahan kalian faham. Ya. Apabila kalian masih belum faham. Kalian bisa mengulang video pembelajaran ibu ini lagi. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.